Biografi Syed Muhammad Nakuib Al-Atas Biografi Syed Muhammad Nang English Primary School di Johor Baru. Ia belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah Urwatu Wutsko di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 1942-1945. Kemudian pada tahun 1946, beliau melanjutkan pelajaran di Bukit Zahra School dan seterusnya English College Johor Baru selama 3 tahun. Melanjutkan studi di Universitas Malaya pada tahun 1957-1959. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas McGill, Montreal, Canada. Di mana ia mendapatkan gelar MA melalui sponsor Sir Richard Whitford dan Sir Monimer Wheeler dari British Academy. Beliau melanjutkan studi pada program Prasca Sarjana di University of London pada tahun 1963-1964. Dan ia meraih gelar PhD dengan predikat cum laude dalam bidang filsafat dan kesastraan Melayu, Islam, pada tahun 1965. Kepakaran beliau dalam berbagai ilmu seperti filsafat, sejarah, dan sastra sudah diakui di kalangan internasional. Pada tahun 1970, ia dilantik oleh para filsaf Amerika sebagai International Member of the American Philosophical Association. Ia ikut menyumbangkan pikirannya untuk pendirian Universitas Islam kepada organisasi konferensi negara-negara Islam di Jeddah, Saudi Arabia. Ia juga pernah ditawari untuk menjadi profesor program Prasca Sarjana dalam bidang Islam di Temple University dan profesor tamu di Berkeley University California, Amerika Serikat. Beliau juga sangat mahir dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Latin, Jerman, Spanyol, dan Bahasa Melayu. Pada tahun 1988, ia ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Malaysia yang juga Presiden Universitas Islam Internasional Malaysia sebagai profesor bidang pemikiran dan tamadun Islam dan Direktur The International Institute of Islamic Taub and Civilization. Menurut Al-Atas, Islam harus selalu menjadi pedoman hidup dan memberi arah tujuan kehidupan bagi umatnya. Umat Islam harus bisa menghindar dari serbuan pengaruh berbagai pemikiran barat dan orientalis yang cenderung menyesatkan. Oleh karena itu, beliau mengemukakan pendapat akan pentingnya kesadaran mengenai ilmu dan pendidikan khususnya dalam dunia Islam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik ini, kita harus tahu apa sih pendidikan Islam menurut beliau. Pendidikan Islam dalam perspektif Al-Atas adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia yang mengacu kepada metode dan sistem penanaman yang secara bertahap, sedemikian rupa sehingga mempimpinnya ke arah pengenalan dan pengakuan terhadap sang pencipta, yaitu Allah SWT. Beliau juga menekankan bahwa ilmu dan amal harus berjalan beriringan. Ilmu tanpa amal adalah kesombongan, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kesiasiaan. Kemudian dalam pendidikan Islam, hendaknya terlebih dahulu peserta didik diberi pengetahuan tentang jati dirinya sebagai manusia, baru kemudian disusul dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan demikian, ia akan mengetahui jati dirinya dengan benar, tahu dari mana ia berasal, tahu di mana ia berada, dan mau ke mana ia kelak. Jika ia sudah mengetahui jati dirinya, maka ia akan selalu ingat dan mampu memposisikan dirinya, baik terhadap sesama makhluk atau lebih-lebih terhadap sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Rasulullah Rahman, dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi, menurut beliau, mohon maaf, saya sambil melihat ke layar, menurut beliau, pada prinsipnya pendidikan itu bertujuan untuk melahirkan manusia yang baik, manusia yang beradab, atau insan kamil yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, sebagai khalik sang pencipta seperti itu. Nah, tujuan pendidikan Islam, menurut beliau, adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang. Jadi, selain manusia tersebut mempunyai kemampuan intelektual, ia juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang selalu membimbingnya dalam setiap aktivitas kehidupan, seperti itu. Nah, Islam sendiri dalam rangkaian ajarannya selalu mengintegrasikan dimensi ilahiyah antara Hablumina Allah, seperti itu, dan dimensi duniawiah, Hablumina Nas. Nah, dalam satu kesatuan yang utuh. Artinya, Islam tidak mengenal konsep pemisahan antara kedua dimensi tersebut dalam bentuk peradaban. Implikasinya dalam tujuan pendidikan Islam, yakni tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang seimbang, yang pandai, dan cerdas, yang memiliki moral anggun dan akhlakul karimah, serta memiliki iman dan takwa yang tercermin dalam perilaku kesehariannya, sehingga dapat membawa manusia pada kehidupan yang baik atau kebahagiaan duniawiah dan okrawiyah, seperti itu. Atau dengan bahasa yang berbeda, menghasilkan manusia dengan ilmu dan teknologi modern yang lebih mengutamakan kepada upaya meningkatkan kemampuan berilmu pengetahuan dan berteknologi dengan iman dan takwa kepada Allah sebagai pembimbing dan pengendalinya, seperti itu. Ya, saya rasa kurang lebih itu sedikit tentang tujuan pendidikan menurut Muhammad Naqib Al-Atas, selebihnya saya ucapkan, apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, berikutnya adalah pemikiran Muhammad Naqib Al-Atas tentang sistem pendidikan dalam Islam. Nah, sebelumnya, disini ada beberapa garis besar dari pemikiran beliau terhadap sistem pendidikan Islam. Pertama, sistem pendidikan Islam itu sendiri seharusnya menurut beliau mencerminkan dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam, yaitu menciptakan insan yang kamil. Tidak hanya pendidikan yang berakseskan tentang pengetahuan, tapi disini juga berakseskan tentang akhlak dan juga perilaku dari manusianya itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah perwujudan dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal perwujudan dari sistem pendidikan, disini Muhammad Naqib Al-Atas memberikan salah satu jawabannya, yaitu universitas. Kenapa universitas? Universitas memang salah satu cerminan universal dari pendidikan. Jadi, menurut Al-Atas, pendidikan Islam, universitas Islam, itu harus mencerminkan bagaimana itu cerminan dari manusia. Cerminan dari manusia itu sendiri. Namun pada hal ini, permasalahannya adalah kebanyakan dari universitas Islam itu condong mengikuti dari universitas-universitas barat. Kata beliau, universitas barat itu tidak mencerminkan dari cerminan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka bersifat sub-sekuler. Mereka memberikan budaya-budaya mereka sendiri, memberikan contoh-contoh teladan-teladan dari orang-orang dari barat. Yang mana orang-orang dari barat? Menurut beliau itu tidak sempurna. Mereka memang memiliki pengetahuan yang bagus, mereka memiliki prestasi yang bagus. Tapi dalam ini bukan seorang suri tawalan dan yang terbaik. Artinya memang pengetahuan baik, tapi kita tidak tahu akhlak atau kelakuan sifatnya seperti apa. Jadi, keinginan beliau adalah tentunya suatu pendidikan, suatu sistem pendidikan akan sangat-sangat bagus jika mengikuti cerminan dari manusia itu sendiri. Jadi, sesempurna-sempurnanya seorang manusia, yakni adalah seorang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pengetahuan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau terhadap sesama. Artinya ini merupakan salah satu teladan dari suatu sistem pendidikan Islam, teladan sempurna. Oke, selanjutnya ialah kurikulum Islam menurut pemikiran Al-Atas. Struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan Islam seharusnya menersepsikan hakikat manusia. Dan menurut Al-Atas, manusia itu bersifat dualitas, jasmani dan rohani. Sehingga, ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi kebutuhannya juga memiliki dua aspek. Dan Al-Atas mengadopsi dua kategori ilmu, yaitu yang pertama ilmu Fardu Ain dan ilmu Fardu Kifayah. Pertama, ilmu Fardu Ain. Ilmu Fardu Ain adalah ilmu yang memenuhi kebutuhannya, yang berdimensi permanen dan spiritual, sebagaimana terkandung di dalam istilah-istilah ruh, nafs, kolb, dan aklun yang lebih berhubungan dengan ilmu inti. Dan ilmu Fardu Kifayah mencakup, antara lain, pembacaan dan interpretasi kitab suci Al-Quran, sunnah, syariah atau fikir dan hukum, teologi atau ilmu kalam, metafisika Islam seperti psikologi, kosmologi, dan ontologi, dan ilmu bahasa. Dan yang kedua, ada ilmu Fardu Kifayah. Ilmu Fardu Kifayah adalah ilmu yang memenuhi kebutuhan material dan emosional yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu fisika dan teknik. Dan ilmu-ilmu yang tercakup dalam Fardu Kifayah adalah ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan balat, ilmu linguistik, dan sejarah Islam. Dan ilmu-ilmu Fardu Kifayah ini tidak diwajibkan kepada seorang muslim secara individual untuk mempelajarinya. Tetapi seluruh masyarakat, muslim akan bertanggung jawab bila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya. Karena ini sangat penting, karena memberikan landasan teoritis dan motivasi keagamaan kepada umat Islam tentang bagaimana pengetahuan yang pertama itu jauh lebih penting daripada pengetahuan yang kedua untuk mempelajari dan mengembangkan segala ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk memakmurkan masyarakat. Dan struktur kurikulum akademik dan sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas seharusnya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan tingkatannya. Setelah dengan jelas dan tepat memformalisikan target dan tujuan pendidikan, alat ter selalu menekankan perlunya penguasaan ilmu agama Islam secara mendalam, beserta khasaran intelektual dan kebudayaannya, personalan real yang dihadapi umat setelah modern, musuh-musuh mereka nyata, dan cara-cara efektif dan benar untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang konsep pendidikan Islam menurut Nakib Al-Atas. Menurut ilmu Khaldun, bahwa tujuan pendidikan Islam itu mempunyai dua tujuan, yaitu pertama tujuan keagamaan, yaitu beramal untuk akhirat sehingga ia menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan keatasnya. Kemudian tujuan kedua adalah tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup, yang mana berarti konsep pendidikan Islam pada dasarnya berusaha mewujudkan manusia yang baik atau manusia universal yang sesuai dengan fungsi utama diciptakannya, di mana ia membawa dua misi sekaligus, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Inilah titik poin yang dikendaki oleh Al-Atas, yakni agar pendidikan Islam mampu mewujudkan manusia paripurna, atau insan al-kamil, yang bercirikan sebagai manusia universal dalam mewasan dan otoritatif keilmuan. Pemaparan konsep pendidikan Islam dalam pandangan Al-Atas lebih cenderung menggunakan istilah ta'adib daripada istilah-istilah lainnya. Kata ta'adib, sebagaimana menjadi pilihan Al-Atas, merupakan kata yang berasal dari ad-dabah, yang berarti memberi adab atau mendidik. Dalam pandangan Al-Atas, dengan menggunakan istilah ad-ta'adib, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah proses internalisasi dan penanaman adab pada diri manusia. Al-Atas melihat bahwa adab merupakan salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah yang bersinggungan dengan umatnya. Menurut Al-Atas, antara ilmu, amal, dan adab merupakan satu kesatuan atau entitas yang utuh. Kecenderungan memilih istilah ini bagi Al-Atas bahwa pendidikan tidak hanya berbicara yang teoritis, melainkan memiliki relevansi secara langsung dengan aktivitas di mana manusia hidup. Jadi, antara ilmu dan amal harus berjalan seiring dan seirama. Ia mengatakan, ta'adib sudah memasukkan dalam struktur konseptualnya unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, petunjuk atau ta'lim, dan pembinaan yang baik atau tarbiyah, sehingga tidak perlu dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam tiga serangkai konotasi tarbiyah, ta'lim, dan ta'adib. Yang artinya, pendidikan yang sempurna seharusnya merefleksikan sistem yang ada pada manusia. Karena menurut Al-Atas, di dalam diri manusia ada sistem yang teratur dan rapi. Pemikiran pendidikan Islam yang terformula dan ditawarkan Al-Atas pada prinsipnya merupakan konsep pendidikan yang bercorak moral dan religius, yang tetap menjaga prinsip keseimbangan dan keterpaduan sistem. Pendidikan Al-Atas ini berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai normatif ilahiyah atau nilai-nilai spiritual yang dijadikan sumber moral khususnya moral Islam atau akhlak. Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkan harus berupaya memanusiakan manusia dengan menekankan kehormonisan hubungan sesama manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Saya Muhammad Riyad Onsari dan disini saya akan menjelaskan tentang bentuk sistem pendidikan Islam dalam pandangan Al-Atas. Pendidikan sedianya mencerminkan manusia dan bukan negara. Perumusan sebuah universitas harus mengacu pada manusia huri purna. Harus menjadi model bagi Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mencerminkan insan pari purna, insan kami. Karena itu, universitas Islam hendaknya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model dengan tujuan dapat melahirkan manusia yang baik. Pertama, kurikulum Al-Atas mengadopsi kategori ilmu-ilmu Fardu Ain dan ilmu Fardu Kifaya. Dan Fardu Ain ini mencakup antara lain pembacaan dan interpretasi kitab suci Al-Wu'an, sunnah, syariat, fikir, dan hukum, teologi, ilmu kalam, metafisika, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, metode. Di antara beberapa metode yang digunakan Al-Atas dalam pendidikan Islam adalah metode tawhid, metode metafora, dan cerita. Metode tersebut digunakan oleh Allah dalam mendidik hambanya. Metode ini dipandang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan kebaikan. Samping itu, metode tafsir dan tawhid juga digunakan untuk mengkaji alam dan juga merupakan metode yang valid dalam ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Al-Atas, bagaimana dikutip oleh Wan Maud, yaitu seorang individu, ini hendaknya diaplikasikan ke dalam bidang-bidang kegiatan intelektual dan penelitian ilmiah lainnya. Dan sampai situ saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada lukuran. Bismillahirrohmanirrohim. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam bisa juga disebut dengan tarbiyah, ta'lim, ta'lim, ahukun, al-hikmah. Pendidikan Islam mempunyai beberapa gagasan. Menurut Naqwib Al-Atas, Beliau baru mendapat bahwasannya gagasan pendidikan Islam itu adalah adab. Beliau menyebutkan bahwasannya ta'lim adalah gagasan pendidikan Islam. Mengapa begitu? Karena menurut beliau, ilmu yang tidak disertai dengan amal itu bukan hal yang baik. Dan maupun sebaliknya, amal yang tidak disertai dengan ilmu bukan hal yang baik juga. Ilmu dan amal menjadi satu kesatuan yang sinkron dalam sebuah pendidikan. Dan pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang disertai dengan adab yang baik pula. Nah, yang mana tujuan dari pendidikan tersebut pula adalah untuk menciptakan karakter bagi manusia. Karakter yang baik, sopan, santun, dan beradab di luar dari ilmu-ilmunya. Dan menurut beliau juga, Allah mendidik ke Rasulullah dengan cara mendidiknya dengan adab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah telah mendidikku dengan adab. Dengan demikian, membuat pendidikanku adalah pendidikan yang terbaik. Dan kita dapat temui bahwasannya dalam sunnah-sunnah Rasulullah, kita temui banyak ilmu dan amal yang disampaikan dengan adab, dengan perbuatan yang baik, maupun perkataan yang baik dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan demikian adalah, dapat disimpulkan bahwasannya, adab adalah sebagai gagasan pendidikan Islam, karena tujuan pendidikan tersebut adalah untuk menciptakan suatu manusia, peserta didik, yang berkarakter baik, berkata sopan, maupun beradab. Nah, demikian adalah gagasan dari pendidikan Islam menurut Nukpaib Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.